Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara reset password Windows 11. Jadi, sebelumnya saya pernah membuat tutorial terkait reset password Windows 11. Tapi banyak di antara teman-teman yang masih gagal dengan tutorial itu. Dan ada beberapa pertanyaan. Dari teman-teman terkait file utilmen.exe yang tidak ditemukan di Windows 11. Dan ini dia pertanyaan dari kalian. Jika saat ini di antara kalian mengalami masalah yang sama, silakan kalian simak video ini. Dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian perlu masuk ke dalam menu Advanced Options. Caranya, silakan kalian restart laptop kalian dengan menekan tombol Shift atau Shift plus Fn. Selama proses restart laptopnya, kalian tekan terus tombol Shift sampai muncul tampilan Advanced Options. Nah, ini dia tampilan dari Advanced Options. Lalu kalian bisa pilih menu Troubleshoot. Kemudian, pilih Advanced Options. Lalu kalian pilih lagi Comment Prone. Pada langkah yang kedua, kita perlu cek apakah file utilmen.exe sudah ada di Windows 11 yang kita gunakan atau belum. Caranya, ketik C, titik 2, tekan Enter. Lalu ketik lagi CD Windows, kemudian Enter. Kemudian ketik lagi CD System32, lalu tekan Enter. Sekarang kita cek apakah file utilmen.exe-nya sudah ada atau belum. Caranya, ketik saja Util M, lalu kalian tekan tombol Tab. Setelah kalian tekan tombol Tab, lalu muncul tulisan utilmen.exe, itu tandanya file utilmen.exe di Windows 11 kalian sudah ada. Nah, jika file utilmen-nya belum ada, maka ketika kalian tekan tombol Tab, tidak akan muncul tulisan utilmen, teman-teman. Seperti yang ada pada tutorial ini. Ini kondisinya saya sudah tekan tombol Tab, teman-teman. Tapi tidak muncul tulisan utilmen.exe. Untuk kalian yang sudah muncul file utilmen.exe-nya, kalian nanti bisa lanjut ke tahap atau ke langkah yang nomor 3. Buat kalian yang belum ada file utilmen.exe-nya, kalian perlu download terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalian bisa download menggunakan handphone atau menggunakan laptop yang lainnya. Kalian silakan copy link ini. Nanti linknya akan saya lampirkan di deskripsi video. Kemudian kalian paste pada browser, pada kolom pencarian browser. Lalu kalian tekan Enter. Kemudian ini dia linknya. Kalian tekan saja tombol downloadnya. Kemudian jika muncul pop-up seperti ini, kalian close saja. Nah, file ini aman ya, teman-teman. File ini saya taruh di Mediafire. Jika file-nya sudah selesai kita download, silakan kalian buka folder downloadnya. Oke, ini dia file-nya, teman-teman. Sekarang file ini harus kita copy dan kita paste ke flash disk, teman-teman. Jadi kalian butuh flash disk juga ya. Nah, ini dia flash disk yang saya gunakan, teman-teman. Akan saya paste di sini. File-nya berbentuk zip, jadi kalian perlu ekstrak terlebih dahulu file-nya. Caranya kalian klik kanan. Kalian bisa menggunakan ekstrak bawaan dari Windows 11. Atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi WinRAR atau 7-zip untuk mengekstrak file tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi WinRAR untuk mengekstrak file tersebut. Kemudian ini kita tekan OK. Lalu akan muncul permintaan password, teman-teman. Nah, untuk password-nya, silakan kalian simak videonya dan jangan di-skip karena password-nya akan saya tampilkan di sepanjang video ini. Setelah password-nya kalian input, lalu kalian tekan OK. Maka proses ekstrak akan berjalan. Dan ini dia folder hasil ekstrak-nya, teman-teman. Kalian buka folder-nya, dan kalian akan temukan file-utilment.exe. Setelah file-utilment.exe-nya sudah siap, sekarang kita ejek flash disk-nya. Nah, flash disk ini silakan kalian sambungkan ke laptop Windows 11 yang ingin kalian reset password-nya. Oke, ini saya sudah balik lagi ke Windows 11 yang akan saya reset password-nya. Silakan kalian arahkan ke menu Advanced Options. Kemudian kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Options. Kemudian pilih Command Prom. Di sini, kita perlu memindahkan file-utilment.exe yang tadi sudah kita download, dan sudah kita save ke flash disk. Sekarang, file-utilment yang ada di flash disk kita pindahkan ke laptop Windows 11 yang kita lupa password-nya. Nah, cara memindahkan dari flash disk ke laptop-nya, kalian sambungkan flash disk-nya yang sudah ada file-utilment.exe. Kemudian, kalian ketik disk part, lalu kalian tekan Enter. Setelah itu, kalian ketik list disk, lalu kalian tekan Enter. Selanjutnya, kalian ketik list, volume, kemudian tekan Enter. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah partisi atau drive yang ada di laptop saya. Dan untuk flash disk-nya ada di drive F. Dan di laptop kalian, bisa saja flash disk-nya ada di drive yang lain. Mungkin di drive D, E, atau juga di drive G. Jadi, silakan kalian sesuaikan dengan drive yang ada di laptop kalian. Nah, karena ini ada di drive F, maka kita perlu menuju ke drive F. Nah, ini saya akan ketik exit terlebih dahulu. Kemudian, saya arahkan ke drive F, ketik drive huruf F, lalu titik 2, kemudian tekan Enter. Kemudian, kita bisa lihat directory apa saja yang ada di flash disk saya, dengan cara ketik dir, kemudian tekan Enter. Dan, di sini kita bisa lihat, teman-teman, ada folder utilman win11. Kemudian, kita arahkan ke folder itu, ketik CD, lalu ketik utilman win11, kemudian tekan Enter. Lalu, kita bisa ketik dir lagi untuk melihat directory yang ada di dalam folder utilman win11. Oke, teman-teman, kalian ikuti saja sesuai video ini. Kemudian, kalian bisa lihat lagi, di sini ada file namanya utilman.exe. Utilman.exe ini ada di flash disk ya, teman-teman. Ini file yang tadi sudah kita download. Nah, sekarang kita perlu copy ke laptop kita. Nah, caranya ketik copy utilman.exe, lalu kita arahkan ke file atau ke folder system32, yaitu ada di drive C, titik 2, garis miring, terbalik. Kemudian, ketik lagi Windows, garis miring terbalik lagi. Lalu, kita ketik system32, setelah itu kita tekan Enter. Oke, teman-teman, proses copy file utilman.exe-nya berhasil. Nah, sekarang kita perlu cek, teman-teman, apakah file utilman.exe-nya sudah terkopi ke folder system32 atau belum. Caranya, seperti video ini, kalian ikuti saja. Kita harus masuk ke drive C, lalu ke folder Windows, kemudian ke folder system32. Setelah itu, kita ketik saja utilman.exe, setelah kalian tekan tombol tab, maka proses copy-nya memang sudah berhasil, teman-teman. Sekarang, kita sudah memiliki file utilman.exe di Windows 11 kita. Sekarang, kita masuk ke langkah ketiga, teman-teman. Nah, buat kalian yang sebelumnya file utilman-nya sudah ada, kalian bisa ikuti ke langkah nomor tiga ini. Pada langkah ketiga ini, kita perlu merename file utilman.exe. Nah, caranya silakan kalian lihat atau kalian ikuti pada tutorial ini. Silakan kalian ketik rem, spasi utilman.exe, kemudian utilman, min, ori, .exe, lalu tekan enter. Oke. Selanjutnya, ketik lagi rem, spasi cmd.exe, spasi utilman.exe. Jadi, ini kita merubah cmd, nama cmd menjadi utilman.exe, teman-teman. Setelah itu, kalian tekan enter. Oke. Proses rename-nya sudah berhasil. Kita sudah merubah file cmd dan juga file utilman.exe. Sekarang kita close command prompt-nya. Setelah itu, kalian klik continue untuk melanjutkan proses booting ke Windows 11. Oke, teman-teman. Ini tampilan Windows sebelah saya setelah saya restart. Sekarang kita masuk ke langkah nomor 4. Nah, di langkah nomor 4 ini kita akan melakukan reset password. Caranya, silakan kalian klik menu accessibility yang ada di pojok kanan bawah. Setelah itu, akan muncul tampilan command prompt, teman-teman. Nah, pada tampilan command prompt ini, kalian silakan ketik seperti ini. Ketik control, spasi, user, password, pakai S ya, teman-teman ya. Password S, 2, kemudian kalian tekan enter. Lalu akan muncul menu atau tampilan seperti ini, atau menu user account. Nah, di sini, untuk usernya, di laptop saya ada user administrator dan juga user onta. Langkah selanjutnya, karena kita lupa dengan password kedua user ini, maka kita perlu melakukan reset password. Silakan, kalian pilih. Di sini saya akan reset pertama kali login administrator. Oke, ini kita masukkan saja password yang baru, setelah itu kita klik OK. Dan yang kedua, saya akan reset password-nya untuk login onta. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita input lagi password barunya, kemudian kita klik OK. Jika sudah selesai, reset password-nya, kita tinggal tekan saja tombol OK. Lalu kita close tampilan command prompt-nya. Sekarang kita login dengan password yang baru. Kemudian tekan enter. Dan ini dia, saya sudah berhasil login ke Windows 11, yang sebelumnya saya lupa password-nya, teman-teman. Oke, di sini saya akan tunjukkan Windows 11 yang saya gunakan. Saya ketik WinRAR untuk mengecek versinya, teman-teman. Dan ini dia, Windows 11 yang saya gunakan, yaitu Windows 11 versi 22H2. Gimana, teman-teman? Mudah sekali kan tutorialnya? Nah, semoga tutorial ini bisa membantu kalian yang sedang mengalami masalah yang sama, yaitu lupa password saat akan login ke Windows 11. Jika tutorial ini bermanfaat untuk kalian, mohon support-nya teman-teman untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih.